Hai matulahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman bersama channel kali kedua kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai apa itu oil trap ya dan juga fungsi dari oil trap dan juga kenapa kita harus memasang oil trap dan juga apa akibatnya kalau oil trap tidak dipasang nah disini oil trap adalah perangkap ya perangkap perangkap oli ya Nah untuk oil trap yang kita sering jumpai ya itu pada AC yang outdoornya lebih tinggi daripada indoor nah habis itu kenapa harus kita pasang oil trap atau perangkap atau perangkap ya perangkap olinya karena kalau tidak kita pasang oil trap nanti oli akan masuk ke indoor ke evaporator nah masuknya dari mana itulah yang yang kadang-kadang kita hanya termasuk saya yang ikutin aja kita kita melakukan oil trap ya pada pada AC yang outdoornya lebih tinggi dari pada indoor nah sekarang saya akan membuktikannya nah kalau oli ya yang ada di yang ada di indoor ya kalau kita tidak memasang oleh itu terjadi bukan melalui bukan melalui eh bukan melalui pipa tekan ya bukan melalui kenapa saya katakan itu karena pada kompresor itu sendiri ya ini sudah ada di sini oil trapnya ya ini lengkungan-lengkungan ini adalah oil trap ya oil trap dan kemudian juga kalau terjadi oli ngumpul di sini pada pada pipa pipa tekan dan dia bisa kembali lagi ke kompresor ya bisa lagi kembali pada kompresor karena pada kompresor di sini ya lihat di sini ini ini di sini ruangan ruangan kosong ya jadi di sini tidak ada katup langsung yang menutup untuk kembalinya oli nah di sini lihat lihat bentuknya seperti ini ya nah ini ini langsung ruangan kosong ini langsung ke discak ya langsung keluar di sini di sini tidak ada tidak ada katup di sini katupnya ada di bawah nah itulah saya jelaskan saya jelaskan kalau terjadinya pengumpulan oli pada pada indoor itu bukan terjadi melalui eh discak atau melalui pipa tekan yaitu alasannya tadi karena disini sendiri sudah ada sudah ada oil trap nya dan kemudian juga dia bisa kembali olinya ke sini ya karena pada saat mati ya pada saat mati nanti di sini penuh atau nanti di di kondensor penuh oli ya misalnya ada yang ada yang ikut daripada daripada pipa tekannya prion yang satu-satu-satu mungkin kumpul mereka akan kembali di sini karena ini ada di sini ada tempat untuk kembali di sini langsung ya itu nah keduanya lagi ya kalau terjadi oli sebanyak itu itu sudah dicegah oleh pipa kapiler biar dia tidak mungkin masuk dan dia tidak mungkin keluar karena disitu ada pipa kapiler nah oke ya sekarang penyebab daripada oli yang ada di yang ada di indoor kalau kita tidak menggunakan oil trap adalah dari pipa dari pipa hisap atau pipa suction ya disitu nah sekarang ini saya hidup AC ya ini dalam keadaan hidup ya akan matikan ya nanti bagaimana pengaruh daripada ini nah sekarang sudah mati ya ini kompresor sudah mati nah kembali di sini ya oli kalau kita tidak menggunakan oil trap di sini ya ya ini adalah kompresor ini adalah ini adalah outdoor di sini adalah indoor kira-kira misalnya lantai 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 satu atau lantai dua ini ada di paling atas nah kalau kita tidak menggunakan oil trap pada saat pada saat kompresor mati pada saat kompresor mati ya diperintahkan oleh indoor atau kita matikan maka disini oli yang ada pada oli yang ada pada kompresor karena pada saat itu kan tekanan tinggi ya tekanan tinggi tekanan tinggi tekanan tinggi tekanan tinggi maka itu begitu nanti dimatikan maka prion akan berbalik kembali bersama oli dia akan ke sini dia nah akan ke sini nah inilah penyebabnya sekarang saya kasih contoh ya saya kasih contoh kenapa seperti itu ini ya ini saya sudah siapkan ya ini baru saja mati ya ya ini pipa hisapnya ya pipa hisapnya kalau kita buka ini prion akan kembali karena tekanan tinggi yang ada di kompresor itu akan akan kembali ke akan kembali melalui pipa hisap dan kemudian menuju ke indoor mencari tekanan yang rendah ya oleh sebab itu nah sekarang saya ya sekarang saya hidupkan ya ini ya ini saya langsung di sini nah di sini oli semua ya nah ini oli semua nih ya ini olinya lihat kita nah olinya di sini semua nah oli ada di sini semua nah itulah ya teman-teman ya kenapa kita wajib menggunakan oil trap bila outdoor lebih tinggi daripada indoor karena pada saat kompresor mati maka kompresor akan mencari tekanan yang rendah ya kembali ke kembali ke saksen pipa pipa hisapnya kembali kembali kemudian masuk ke indoor nah dari sini dia di sini nanti di sini ya kalau di sini beberapa beberapa kali mati berarti kan oli akan ngumpul di sini sehingga karena ini jaraknya jauh untuk kompresor menjedotnya akan berat akan berat akan berat nanti sehingga di sini terakumulasi terakumulasi banyaknya oli sehingga nanti akan mengganggu sirkulasi pada perion dan mengakibatkan AC tidak dingin dan juga bisa terjadi ada kekurangan oli pada kompresor karena kita lihat kita lihat pipa pipa yang ada setiap dia bekerja ini oli banyak ini ya ini nah oli banyak setiap dia bekerja setiap dia bekerja mati bekerja oli turun setiap oli bekerja mati turun nah kalau ngumpul di di evaporator kalau ngumpul di evaporator kita tahu ya jumlahnya oli paling seberapa kalau di evaporator kalau di kumpulkan banyak-banyak kan lama-lama oli disini habis mengering itu juga menyebabkan rusaknya kompresor nah disitu ya maka itu kita kan juga sudah tahu mengapa pada saat kita pada saat kita mengisi AC pada posisi hidup AC misalnya R R22 lah pada saat hidup tekanannya mencapai antara 70-80 tekanan PSI nya tapi begitu dia mati mengapa tekanannya 150 karena ya karena tekanan yang ada di kompresor terkumpul tadi ya karena kita tidak menghitung ee discaknya yang keluar yang keluar ke yang keluar melalui ke pepa kapiler nah ya belun yang ada di kompresor tadi itu akan akan keluar begitu kita matikan dia nyari tekanan yang terendah dan kembali nah itu akhirnya tekanannya tinggi bisa mencapai 150 nah saya rasa itu ya teman-teman ya inilah fungsi daripada oil trap ya kalau kita kalau kita masang AC yang lebih outdoornya lebih tinggi daripada indoornya itu juga sebaiknya kita wajib menggunakan oil trap itulah saya katakan contoh karena dari outdoornya keduanya lagi ya teman-teman kalau kita memasang oil trap ya memasang oil trap disini ya ya ada yang cuman sedikit sekali melengkungnya sedikit sekali seperti ini teman-teman dari sini tekung sedikit jangan jangan karena tekanan daripada tekanan daripada tekanan daripada tekanan daripada balik saat mati itu bisa bisa lebih tinggi sehingga akhirnya load pula ke kompresor jadi kalau bisa kita bikinnya itu oil trapnya itu paling tidak dua atau tiga lingkaran jangan sedikit sekali langsung nanti jeblos ke sana ke bawah kan nanti bermasalah juga keduanya lagi sudah salah kadang-kadang teman-teman ada yang yang satu satu saja yang dia buat buat oil trapnya ini yang yang dibuatnya disini dipipatikan disiaknya itu juga salah kalau mau satu boleh tapi dibikin beberapa lingkaran tapi yang yang pipa hisapnya yang dibikin lingkarannya ditambah ininya yang pipa hisapnya tapi kalau sebaiknya ya dua-duanya lah jadi dilihatnya juga manis dilihatnya juga bagus jadi tidak ada kendala saat melakukan saat saat outdoor mati sehingga tidak ada kesini kalau disini kalau kembali lagi disini kalau disini kita buat oil trap ya dua-duanya disini ya begitu saat nanti pada saat dimatikan dia tidak akan turun kesini teman-teman ngumpul disini ngumpul disini ini kan rendah sejajar paling tidak lebih tinggi sejajar lah pada saat kompresor hidup nanti oli yang ada disini di oil trap atau yang perangkapnya disini ini akan sedot kembali kesini akan kembali kesini nah itulah teman-teman saya rasa itu ya teman-teman ya saya sudah menjelaskan apa fungsi dari oil trap dan juga akibatnya apa kalau kita tidak menggunakan oil trap satu saya jelaskan nanti ada kebuntuan pada pada indoor dan juga kemudian juga sirkulasi periode tidak bagus kemudian juga bisa terjadi kekurangan oli karena jeplos dari sini ya oli satu ya sehat mati sedikit sedikit melanggung polis ini dia tidak bisa naik buat teman-teman yang sudah like subscribe serta komentarnya saya banyak-banyak terima kasih berkat anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya dan buat-buat teman-teman yang belum mohon bantuanya like subscribe serta komentarnya dan juga jangan lupa pencet loncengnya siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua buat teman-teman sesama teknisi salam warahmat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih